Fotografer Hoki ini bukan sembarang fotografer, guys. Selain harus menangkap gambar dengan jelas, fotografer Hoki juga harus selalu waspada melindungi kameranya dari benturan para pemain Hoki yang datang mendekat. Jika saja dia sedikit terlambat menutup lubang kamera ini, maka dia akan terkena benturan dan mungkin bisa kehilangan pekerjaannya. Itu dikarenakan harga kamera yang dia pakai saat ini sangat mahal sekali, guys. Gimana? Kalian ada yang minat nggak jadi fotografer Hoki?